Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Pris Karuri. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut Indonesia berpotensi dilanda gempa berkekuatan besar atau megatras. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, gempa megatras bisa terjadi setelah melihat seismic gap di zona megatras Selat Sunda dan megatras Mentawai Sibirut. Daryono memperkirakan megatras Selat Sunda dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal Magnitudo 8,7 dan megatras Mentawai Sibirut sebesar Magnitudo 8,9. Daryono mengungkapkan meski potensi megatras sudah terlihat tetapi hingga saat ini belum bisa diketahui mana saja wilayah yang akan terdampak gempa. Sebab belum ada teknologi yang secara akurat dan tepat mampu memprediksi terjadinya gempa mulai dari mana lokasinya, kapan, dan seberapa besar kekuatannya. Sementara menurut informasi yang dihimpun dari kompas.com, gempa bumi megatras Selat Sunda dapat dirasakan di wilayah Jakarta dan sekitarnya karena hanya berjarak sekitar 170 km dari pusat megatras. Beberapa daerah seperti Banten, Jawa Barat, hingga Lampung juga berpotensi merasakan getaran gempa megatras. Sedangkan di Jawa bagian tengah dan timur mungkin akan merasakan getaran gempa yang lebih kecil. Daryono meluruskan informasi potensi gempa megatras yang ramai diberitakan saat ini bukanlah prediksi ataupun peringatan dini. Namun sebagai pengingat akan keberadaan zona megatras Selat Sunda dan Mentawai Si Berut yang diduga oleh para ahli sebagai kekosongan zona gempa besar. Selain itu menurut Daryono, peristiwa gempa berkekuatan magnitudo 7,1 di Jepang pada Kamis 8 Agustus lalu menjadi momen yang tepat untuk mengingat potensi gempa megatras Selat Sunda dan Mentawai Si Berut. Gempa yang menyerang Jepang diketahui berpusat di Tunjaman Nankai. Menurut catatan sejarah, gempa besar di zona tersebut terakhir terjadi pada 1946, sedangkan gempa besar terakhir di Mentawai Si Berut terjadi pada 1797. Oleh karena selisih waktunya yang lama, Daryono mengatakan Indonesia dapat mulai mempersiapkan upaya mitigasi sejak dini. Demikian berita terkini terkait daftar wilayah di Indonesia yang berpotensi diguncang gempa megatras. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Pris Karuri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lelok Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.